Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 5 didang studi ilmu pengetahuan alam. Mari kita lanjutkan pembahasan ke halaman 18 soal pengayaan. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Yang A, apakah kegiatan pada gambar di samping baik untuk kesehatan tulang? Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Jadi apa gangguan kesehatan yang dikhawatirkan terjadi pada orang tersebut jika terus-menerus melakukan kegiatan tersebut? Jawabannya, orang tersebut akan mengalami cedera tulang dan otot unggung. Kemudian yang C, bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari adanya gangguan tulang pada orang yang memiliki pekerjaan Seperti gambar di samping. Jadi sebaiknya orang tersebut menggunakan alat bantu untuk membawa beban seperti hand troli yang beroda. Nah sekarang ke nomor 2, perhatikan gambar hewan-hewan berikut. Yang B, tuliskan masing-masing alat gerak dari hewan-hewan tersebut. Kita mulai dari gambar A, gambar A adalah kelelawar, alat geraknya adalah sayap. Kemudian gambar hewan-hewan B, ikan lumba-lumba, alat geraknya berupa sirip dan ekor. Dan gambar C atau gambar terakhir itu adalah gambar anjing laut, alat geraknya adalah sirip dan ekor. Nah demikian video pembahasan itu hari ini, nantikan video pembahasan berikutnya. See you